Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Abed Vlog Litar Alhamdulillah hari ini Menyapa teman-teman kembali Mudah-mudahan teman-teman Dalam keadaan sehat wa afiat Mudah-mudahan selalu dalam Lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan tidak Kurang suatu apapun Nah ini sekarang Saya lagi menuju Ke kebun Lombok dan kebun terongnya Abah Goh Samsudin sudah Sampai berapa tingginya Nah ini Lokasinya guys Wah karena beberapa hari Dikuyur hujan Kemungkinan sudah seger-seger Oke Nah itu ada yang lagi Kerja juga Alhamdulillah guys Ternyata Nah itu sudah Wah tomatnya guys Sudah seger-seger Sudah tinggi-tinggi Sebentar lagi panen Sebentar lagi panen Hebatnya Goh Samsudin Jadi Para santri Nanti ini Nah ini untuk kegiatan santri Tapi Hasilnya juga Untuk para santri guys Alhamdulillah Nah ini yang Cabainya guys Ini pohon cabainya Nah ini masih Alhamdulillah Terongnya 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 Besar-besar Alhamdulillah Sudah tambah Ini satu bulan lagi Sudah panen Terongnya guys Sudah bisa digunakan Untuk para santri Padepokan Sejati Alhamdulillah Ini kelihatan Kalau habis hujan Seger-seger Tidak usah Diskocori Sudah seger-seger Nah ini tomatnya Wah sudah berbuah guys Alhamdulillah Ya Allah Wah ini Sudah berbuah semua Masa Allah Sebentar lagi Ini sudah Panen ini Tidak sampai Satu bulan Tomatnya ini Sudah Merah-merah Sudah besar-besar Cepat banget Hanya selang Berapa hari Ternyata Sudah berbuah Nah ini Kita lihat Nah teman-teman Yang ada di luar negeri Berada di kota Yang ada di Di Arab Jeddah Malaysia Hongkong Singapur Taiwan Yang kangen Situasi kampung Situasi pertanian Nah ini bisa Untuk menghibur Teman-teman semuanya Oh ya kan Seger-seger Ini semuanya Hasil karya Dari para santri Dan itu Nanti juga Hasilnya Untuk para santri Semuanya Ini ada yang lagi Bersih-bersihkan Suket Tomatnya Panen Ini Saat bulan Kasih Nggak sampai Saat bulan Merah-merah Nyambul Tomat Los Nah Masa Allah Nah ini Kangkungnya Di babat Kangkungnya Panen Nah ini Nggak sampai Satu bulan Panen Nah Sesuk santri Mangan Kulup Jangan Kangkung Sesuk lagi Diuntik Ini Sudah Dipotong-potong Ini Hasil Sudah Karyani Para santri Alhamdulillah Berkah Semuanya Nah ini Semua sudah berbuah Kata Pak E Tadi Nggak sampai Satu bulan Sudah panen Ini ya Karena Dua mingguan lah Ini paling Semuanya sudah Biar semua Sudah Nah Bisa dipanen Inilah berkahnya Bahkus Samsudin Ya Jadi Bisa memberikan Karya Dan bisa Menghasilkan Sesuatu yang Bermanfaat Untuk para santri Nah ini Yang dibersihkan Tadi Yang diuntik Tadi Kangkungnya Nah Ini yang ini Belum Masih Dipersihkan Rumput-rumputnya Ya Meskipun Tidak terlalu Luas Tapi Yang penting Manfaatnya Yang penting Bermanfaat Untuk orang Banyak Untuk para santri Kalau hasil Seperti ini Untuk para Untuk Gusnya Tidak ada Artinya Banyak ini Dikaryakan Hasilnya Dan manfaatnya Untuk santri Semuanya Alhamdulillah Mudah-mudahan Gue samsutin Tambah Sukses Tambah Barokah Sehat Selalu Tambah Makmur Kehidupannya Ya Mudah-mudahan Badai Cepat berlalu Dan mudah-mudahan Beliaunya Kuat dalam Menghadapi Semua Cobaan Biar Semuanya Bisa Berjalan Sesuai Rencana Berjalan Sesuai Seperti Sedia Kala Nah itu Sambil Dipersihkan Rumputnya Karo Kang Yang sini Masih Kemarin Ditanami Karena Masih Disulami Ya Karena Nah inilah Seger-seger Banget Alhamdulillah Inilah Hebatnya Beliau Ada Lahan Yang Anggur Langsung Dibikin Untuk Kebun Yang Bisa Menghasilkan Dan Menghasilkan Juga Bukan Untuk Siapa-siapa Dikembalikan Ke para Santri Semuanya Yang Mengelola Juga Santri Dihasilkan Juga Untuk Para Santri Karena Memang Selama Liburan Ini Selama Masih Ditutup Ini Sama Para Santri Aktifitasnya Juga Masih Libur Seperti Itu Jadi Ini Mengisi Waktu Libur Selama Belum Ada Aktifitas Kegiatan Makanya Ini Dinormalkan Untuk Mengisi Waktu Luang Dengan Menanam Pohon-pohon Tumbuhan Disini Mengelola Ini Biasanya Ada 6 Orang Yang Ngerawat Ini Tadi Cuma Ada Dua Mungkin Yang Lainnya Masih Di Padepokan Kalau Ambil Dari Jauh Sini Semuanya Kelihatan Segar Semuanya Hijo Royo Royo Karena Habis Dikuyur Hujan Oke Sekarang Kita Jalan Kedepan Ke Padepokan Yang Sebelah Utara Ini Tembok Padepokan Padepokan Yang Sebelah Utara Ini Padepokan Yang Sebelah Utara Teman-teman Yang Kangen Yang Pengen Tahu Keadaannya Padepokan Dan Tanaman Padepokan Sudah Sejati Inilah Nah Ini Ada Kangen Disiram Siram Guys Seger Olah Mikadaan Apa bentuk Yak H Jangan Untuk Adakah Tenang miring bahaya tapi disirami ben seger inilah Pak Depokan yang sebelah utara Pak Depokan yang pertama dulu cikal bakalnya Pak Depokan mudah sejati lihat kan seger sekali jangan lupa dukungannya teman-teman semuanya di like, komen, dan di subscribe dan di share ke media sosial biar teman-teman semuanya banyak yang tahu tentang Pak Depokan yang terjadi inilah kondisi saat ini karena masih belum ada aktivitas nanti cepat beraktivitas kembali seperti sediakala dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton yang sudah like yang capek-capek untuk subscribe dan selalu nonton tanpa segi iklan terima kasih banyak mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urutan teman-teman dilancarkan segala rezekinya yang sakit mudah-mudahan sehat yang diberikan kesembuhan nah ini tulisannya kena angin lepas ya mungkin ini isyarah bahwa sebentar lagi akan segera buka kembali semoga badai cepat berlalu oke terima kasih ya guys ya sampai disini dulu kakor berita tentang padi pokan dan tanaman terong yang tomat sebentar lagi mau dipanen terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati terima kasih